selamat datang di animasi dong hua spoiler om dan tante jangan lupa serobut kopinya kencangkan sabuk pengaman mari kita mulai pada episode sebelumnya diceritakan susok dewa taesu terus menghancurkan menara pembantaian namun dewa iblis tianhe segera mengeluarkan bayangannya untuk menghalau sarangan dari dewa taesu di sisi lain dewa iblis tianhe memberikan warisannya kepada xiaoyan yang berupa sebuah jantung iblis dan scene pun berganti hmm, jika ini masalahnya maka yang terbaik saat ini adalah mengambil kesempatan untuk menerobos ke tingkat puncak dewa bintang 9 kumam xiaoyan yang merasakan lautan bintangnya sudah mencapai batas mata xiaoyan pun menunjukkan tekat yang kuat karena bagaimanapun energi iblis dan energi dewa yang dituangkan ke dalam tubuhnya akan memberikan kesempatan pada dirinya untuk membuat terobosan saat ini juga di antara energi iblis yang mengalir daras ke tubuhnya apa yang tidak diharapkan xiaoyan adalah bahwa ada sumber energi dewa yang begitu murni selain energi iblis namun xiaoyan tahu bahwa energi dewa yang murni ini sama sekali bukanlah kebetulan tetapi merupakan salah satu hadiah dari dewa iblis tianhe pada saat ini aliran energi dewa dan energi iblis yang stabil menyapu dari segala arah di menara pembantaian dan itu semua berkumpul di atas kepala xiaoyan seolah-olah xiaoyan telah menjadi wadah dari semua energi itu lalu setelah energi iblis mengalir ke tubuh xiaoyan energi itu berkeliaran di antara anggota tubuhnya yang mana ini membuat tubuh xiaoyan selalu berada dalam keadaan bersemangat hmmm 2 miliar sumber energi gumam xiaoyan di dalam hatinya dalam waktu yang singkat energi murni di tubuh xiaoyan sekali lagi melonjak sebanyak 200 juta tetapi setelah 200 juta kecepatan lonjaknya tiba-tiba melambat secara bertahap jelas ini adalah batasan kultipasi dari tahap akhir dewa bintang 9 namun meskipun kecepatnya sedikit melambat itu sepertinya masih sangat cepat dibandingkan dengan praktisi pada umumnya menurut perhitungan saat ini xiaoyan telah mencapai latar belakang dari lautan bintang yang diperlukan untuk merobos ke tingkat puncak dewa bintang 9 tetapi xiaoyan masih tidak merasakan terobosan dan selain itu lautan bintangnya masih menunjukkan peningkatan wah ada apa ini kenapa kekuatanku tidak merobos ke tahap puncak dewa bintang 9 gumam xiaoyan sambil mengerutkan keningnya dan dia merasa sangat bingung dengan apa yang terjadi pada kekuatannya pada saat ini xiaoyan masih duduk bersilat dan memfokuskan dirinya pada kultipasi kekuatan dewanya namun dia terlihat sedikit kebingungan wah kekuatanku sudah mencapai 2,2 miliar sumber energi tapi masih belum ada tanda-tanda terobosan apa yang terjadi dengan kekuatanku ini gumam xiaoyan di dalam hatinya saat ini xiaoyan menjadi sangat bingung menurut pengalaman sebelumnya dia seharusnya bisa menerobos ke tahap puncak dewa bintang 9 sejak lama tapi sekarang dia masih belum menerobos dan itu membuat xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman 2,3 miliar 2,4 miliar sumber energi peningkatannya pun terus berlanjut seiring berjalannya waktu namun tanda-tanda terobosan masih belum terlihat dalam peningkatan ini apa yang sebenarnya terjadi? gumam xiaoyan dengan wajah yang bingung suasana hati xiaoyan menjadi sangat rumit ini benar-benar berbeda dengan apa yang dia bayangkan sumber energi saat ini seharusnya sudah melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk membuat terobosan tapi yang anehnya masih belum ada tanda-tanda terobosan pada saat ini jika latar belakang dari sumber energinya ditambahkan dengan lewatan bintang ganda yang ada di tubuh xiaoyan maka xiaoyan akan mendekati 5 miliar sumber energi untuk seorang praktisi di ranah dewa ini akan menjadi angka yang sangat luar biasa namun meskipun demikian ranah sebenarnya xiaoyan masih dalam tahap akhir dari dewa bintang 9 seolah ada terjadi kemacetan di dalam kekuatan dewanya memikirkan hal ini xiaoyan pun segera mengangkat tangannya dan pil emas muncul di telapak tangannya lalu dia melemparkan pil itu ke dalam mulutnya tanpa mengucapkan sepatah kata apapun dalam hal ini pil emas juga mengandung energi iblis dan juga energi dewa murni yang dibutuhkan oleh xiaoyan untuk melakukan terobosan faktanya energi dewa yang mengalir ke tubuh xiaoyan benar-benar kelebihan batas di laut bintangnya pada saat ini energi itu mengalir ke dalam tubuh xiaoyan dan itu dengan panik menyiram lautan bintangnya secara terus menerus setelah menelan pil emas energi dewa yang terkandung di dalam tubuh xiaoyan menjadi lebih murni dan kecepatan pembentukan laut bintangnya juga kembali menunjukkan peningkatan 2,5 miliar sampai 2,6 miliar sumber energi xiaoyan tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuk saat ini tetapi kali ini dia harus merebut keberuntungan dalam kultifasinya setidaknya tidak peduli apapun yang akan terjadi dia harus berhasil merobos ke tahap puncak dewa bintang 9 xiaoyan pun menggertakkan giginya lalu mengeluarkan pil emas lagi untuk ditelan sekarang xiaoyan hanya memiliki 2 pil emas terakhir yang tersisa di tangannya dan dia tidak bisa menyanyakan pil emas ini dengan waktunya berlalu laut bintang xiaoyan telah mencapai 2,9 miliar sumber energi dan itu akan segera mencapai angka 3 miliar sumber energi xiaoyan juga sangat terkejut dalam peningkatannya ini dia tidak pernah membayangkan bahwa laut bintangnya akan meningkat pasat dalam keadaan seperti ini lalu ketika akan menembus angka 3 miliar sumber energi tampaknya perasaan dipromosikan ke tahap puncak dewa bintang 9 akhirnya muncul di dalam dantiannya kali ini kecepatan peningkatannya tetap tidak berkurang lalu setelah beberapa saat momentum yang kuat terombang ambing dari tubuh xiaoyan dan akhirnya tahap puncak dewa bintang 9 pun bisa diraih oleh xiaoyan dengan berhasilnya terobosan ini sumber energi xiaoyan sudah mencapai ke angka 3 miliar sumber energi hal ini melebihi 1 miliar dari jumlah energi yang dibutuhkan untuk terobosan pada umumnya sementara itu xiaoyan yang sudah berhasil dalam terobosannya dia tetap duduk bersilah dan tiba-tiba dia mengencangkan tubuhnya matanya tertutup rapat dan tidak ada tanda-tanda bangun untuk sementara waktu selain itu tampaknya ada perubahan besar yang terjadi di dalam tubuhnya dan perubahan ini tidak pernah terjadi dalam terobosan sebelumnya itu karena jika dibandingkan dengan peningkatan sebelumnya kecepatan peningkatan lautan energi kali ini bahkan menjadi 2 kali sampai menginjak 4 kali lipat bintang-bintang lautan energinya terus mengembun dengan cepat bahkan setiap kali xiaoyan menarik napas jutaan bintang lautan energi terus mengembun dapat dilihat bahwa kecepatan peningkatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan bahkan mata indah sang ratu yang saat ini berada di sampingnya kedua alisnya sedikit terangkat jelas dia juga merasakan keanehan yang datang dari tubuh xiaoyan saat ini hmmm akhirnya dia mencapai terobosan tapi hal ini cukup menarik mungkinkah jumlah lautan bintangnya melebihi 10 miliar ucap sang ratu yang terus memperhatikan xiaoyan sejauh yang aku tahu si jun memiliki lautan energi sebanyak puluhan miliar ketika dia berada di tingkat dewa dia adalah reinkarnasi dari si jun itu normal untuk menembus jumlah 10 miliar ucap dewa iblis Tianhe sambil menganggukkan kepalanya dan dia tampaknya tidak terkejut dengan pemandangan ini oh benarkah? tapi tunggu dulu siapa yang memberi taumu? setanya sang ratu yang dengan cepat melirik ke arah sosok dewa iblis Tianhe eh 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 tidak seperti yang ratu pikirkan aku hanya mendengar dasar dosus tentang hal ini tapi bukankah benar bahwa sang dewa tertinggi memiliki puluhan miliar lautan energi dewanya ucap dewa iblis Tianhe sambil tersenyum masam hmmm tentu saja jumlahnya lebih dari 10 miliar sejauh yang aku tahu ketika Zuzang endak menerobos kaisar keabadian dari puncak dewa bintang 9 lautan energi dewanya telah melebihi 100 miliar ucap sang ratu dengan pelahan berita ini sungguh sangat mengejutkan itu karena jumlah 10 miliar saja sudah sangat langka tetapi untuk jumlah ratusan miliar dewa iblis Tianhe yakin bahwa hanya Zuzang lah yang benar-benar bisa melakukan hal itu setelah mendengar jumlah yang sangat mengejutkan ini bahkan sang dewa iblis Tianhe pun yang sudah jatuh masih dapat merasakan kulit kepalanya kesebutan karena selain jumlah yang mengejutkan ini dulu ketika sang dewa iblis Tianhe menerobos ke ranah kaisar keabadian jumlah lautan energinya hanya 5 miliar dan 5 miliar ini sudah cukup bagus sebagai seorang pemimpin tetapi tampaknya di depan sang dewa tertinggi jumlah 5 miliarnya ini tidak bisa dia tunjukkan kepada orang-orang dan perbandingannya seperti itu jelas terlalu menyakitkan apa yang kamu permasalahkan lagi pula di era yang luas di bawah aliran waktu yang begitu agung hanya ada satu makhluk tertinggi yang lahir dan itu sudah biasa untuk melawan langit ucap sang ratu dengan tenang menembus 10 miliar tidak buruk baginya lagi pula Zuzang butuh hampir 10 ribu tahun untuk bisa menembus jumlah 100 miliar sumber energi dan dia sudah tinggal cukup lama di puncak dewa bintang 9 ucap sang ratu bahkan jika ada peluang menerobos ke ranah kaisar keabadian dia akan memilih untuk menyerah ucap sang ratu kembali setelah sang ratu melanjutkan kata-katanya sosok dewa iblis Tianhe memiliki tatapan ingin tahu di matanya dan sepertinya hanya sang ratu yang tahu tentang sosok dewa tertinggi ini jelas bahwa sang dewa iblis Tianhe belum pernah mendengar hal ini dari siapapun jadi dia juga menunjukkan ekspresi penasaran dan berharap bahwa sang ratu akan terus menceritakan kelanjutannya hmmm bahkan jika dia tidak menembus ranah kaisar keabadian Zuzang yang memiliki ratusan miliar sumber energi di puncak dewa bintang 9-nya dia dapat bertarung melawan kaisar keabadian di langkah ketiga dan keempat ucap sang ratu yang menyadari rasa penasaran dari dewa iblis Tianhe ha? akan tetapi jika waktunya memakan 10.000 tahun jika aku menerobos ke ranah kaisar keabadian lebih awal aku yakin bahwa aku bisa melawan langkah ke sembilan dengan bakat sijun tapi mengapa dia masih terjebak di langkah keempat dan kelima ucap dewa iblis Tianhe pada saat ini sang dewa iblis Tianhe cukup dibuat bingung dengan pernyataan sang ratu itu karena dia merasa bahwa latar belakang ratusan miliar lautan energi ini jelas tidak mengajutkan seperti namanya aku mendengar Zuzang mengatakan bahwa dia sedang mencari bintang dan itu niat awalnya untuk meningkatkan ratusan miliar bintangnya jadi ketika ia menerobos ke ranah kaisar keabadian itu adalah bintang yang dia inginkan ucap sang ratu yang berkata dengan perlahan yah, waktunya hampir habis kekuatanku sebentar lagi aku tak akan mampu menghentikan binatang buas itu ucap dewa iblis sambil tersenyum getir hmm, tidak masalah nasib baik ini sangat penting baginya dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk berkultipasi ucap sang ratu sambil tersenyum manis dan ekspresi yang dia tunjukkan tidak sesuai dengan kata-katanya yang mendominasi sementara itu di luar menara pembantaian menara besar itu sudah dihancurkan dan kekuatan milik dewa iblis Tiana yang tersisa hanya dapat memberikan pertahanan akan tetapi di bawah hantaman yang terus menerus dari monster dunia Taisu kekuatan dewa iblis juga telah habis pada saat ini monster raksasa itu juga telah menyadari sesuatu dan dia akan menggunakan serangan terakhirnya untuk menghancurkan menara pembantaian sepanuhnya tapi sebelum itu sang dewa iblis Tiana sudah menggunakan kekuatan kecil terakhirnya untuk membunuh semua orang yang ada di dalam menara pembantaian dengan kata lain, Shion adalah satu-satunya yang tersisa di menara pembantaian saat ini di sisi lain tubuh monster raksasa itu ditutupi dengan sisik hitam dan memancarkan rasa penindasan yang mutlak segera tubuhnya yang besar bergegas menuju menara pembantaian dari ujung yang jauh dan dia ingin menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan menara pembantaian sepanuhnya detik berikutnya seluruh ruangan yang berada di tengah-tengah pergerakan binatang raksasa itu pun diledakkan oleh gelombang sonic yang sangat menyakitkan telinga kini suara tubuh besar dari dewa Taisu yang menghancurkan udara menjadi semakin keras dan semua praktisi keabadian yang bisa melihat pemandangan ini semuanya melesat pergi ke kejauhan ini adalah jalan terbaik bagi mereka untuk bisa pergi hidup-hidup dari menara pembantaian adapun warisan dari dewa Ibis Tianhe mereka semua berpikir bahwa tidak akan ada yang bisa mendapatkannya karena mereka tidak tahu bahwa ada Shouyan yang masih ada di menara itu di sisi lain ketika dewa Taisu hendak menabrak menara pembantaian tiba-tiba ada sesosok muncul di depan menara itu tetapi jika kita tidak melihatnya dengan cermat kita tidak akan bisa menyadarinya sama sekali karena dibandingkan dengan sosok besar dari dewa Taisu saking kecilnya sosok itu terlihat seperti butiran debu siapa itu? ucap seseorang yang melihat adegan ini dari kejauhan pada saat ini ketika banyak praktisi keabadian yang menonton di ujung yang jauh hanya seseorang yang menyadari kemunculan dari sosok itu dan dia pun langsung berteriak mendengar teriakan ini semua mata tiba-tiba tertuju kepada sosok yang tampak seperti debu di depan dewa Taisu dan mereka juga terdiam beberapa saat untuk memastikan siapakah sosok itu sebenarnya namun karena jarak mereka yang cukup jauh jadi bahkan tidak mungkin untuk melihat apakah sosok itu pria atau wanita mereka hanya bisa memastikan memang benar bahwa ada sesosok yang muncul di depan makhluk besar itu dan mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi namun karena jarak mereka yang cukup jauh jadi bahkan tidak mungkin untuk melihat apakah sosok itu pria atau wanita mereka hanya bisa memastikan memang benar bahwa ada sesosok yang muncul di depan mahluk besar itu dan mereka tidak mengetahui siapakah sosok itu lalu, tak lama kemudian Dewa Taesu mendesis dengan cepat tetapi, jika kita melihat sosok itu kita dapat menemukan bahwa meskipun ada angin kencang yang bahkan menjungkir balik ke segala sesuatu di sekitarnya namun sosok itu tidak terpengaruh sama sekali dia hanya bergerak sedikit seolah-olah dia tidak berada di ruangan ini melainkan di tempat yang sangat tenang kini, di depan sosok itu ada mahluk besar yang benar-benar menempati sekelilingnya namun kemudian, sosok itu perlahan mengangkat tangannya dan menekannya ke arah ke kosong di depannya tidak ada yang terjadi ketika dia mengangkat tangannya namun setelah beberapa nafas kita bisa mendengar suara benturan yang menyebar dari arah mereka selain itu, ada suara tabrakan benda tumpul yang bergema di kehampaan yang mana suara ini menjadi lebih keras dari waktu ke waktu seolah-olah sosok kecil dan sosok besar itu sedang bertabrakan setelah itu, seluruh kehampaan meledak dengan ledakan yang besar itu terlihat seperti air tenang yang dihempaskan oleh tabrakan batu dan itu menyebabkan lapisan bergelombang seolah-olah seluruh ruangan itu dihantam dengan kekuatan yang sangat kuat apakah itu serangan dari sosok itu? ucap orang-orang yang terkejut merasakan kehampaan yang bergejolak bahkan, para praktisi keabadian ini bergegas menggunakan kekuatan mereka untuk menstabilkan tubuh mereka itu karena mereka takut terluka oleh dampak yang menyebar dari getaran barusan ah, sepertinya serangan makhluk besar itu mengenai menara pembantayan ucap seseorang sambil menyipitkan matanya tunggu dulu perhatikan baik-baik makhluk besar itu tidak menabraknya ucap seseorang sambil menunjukkan ke arah menara pembantayan dalam waktu singkat seseorang segera menyadari faktanya masih ada jarak antara Dewa Taishu dan juga menara pembantayan meskipun jarak yang sudah sangat dekat namun tidak ada tabrakan yang terjadi pada keduanya sebaliknya Dewa Taishu menabrak hampaan di depan menara pembantayan dan tubuhnya yang besar itu melayang tepat di depan sosok wanita yang sedang mengangkat tangannya serta jaraknya yang tidak lebih dari setengah langan dari telapak tangan wanita itu jelas, sosok ini adalah Sang Ratu karena Dewa Iblis Tianae sudah kehabisan energinya untuk menahan makhluk itu dan Shoyan juga masih berkutipasi di menara pembantayan Sang Ratu pun bergerak untuk memblokir serangan dari Dewa Taishu tak asar binatang sialan apakah kamu berani membuat masalah denganku? ucap Sang Ratu sambil menatap Dewa Taishu dengan matanya yang dingin Sang Ratu pun berteriak dengan suara yang dalam dan pada saat berikutnya dia menempuk telapak tangannya ke depan yang mana ini menyebabkan ledakan keras kembali terjadi setelah ledakan kita bisa melihat bahwa ada ratakan tampak besar yang muncul langsung di tubuh Dewa Taishu itu mengalir melalui setengah tubuhnya dan langsung menghancurkan kepalanya menjadi potongan besar dengan serangan kuat dari Sang Ratu ini tubuh Dewa Taishu yang seperti kita tahu bahwa tubuhnya terbuat dari baja itu bisa dihancurkan dengan mudahnya oleh Sang Ratu pada saat ini tubuh Dewa Taishu miring ke samping dan tampaknya dia benar-benar sudah kehilangan pusat gravitasinya sehingga dia menabrak ke tanah di detik berikutnya suara jatuhnya ke tanah dan mengenai kehampaan juga sangat luar biasa tetapi yang mengejutkan para praktisi keabadian yang menyaksikan adegan ini adalah perubahan situasinya yang sangat tiba-tiba di mata mereka Dewa Taishu ini masih tidak terkalahkan tapi kenapa dia tiba-tiba kalah dengan satu serangan dan serangan wanita ini tampaknya membuat makhluk itu menderita rusak parah mereka semua pun kembali memfokuskan pandang mereka pada sosok layang di depan menara pembantaian lalu ketika mereka memperhatikannya lebih dalam tiba-tiba ada seseorang yang berteriak dengan tubuhnya yang bergetar apakah itu dia adalah wanita baru-baru ini aku mendengar bahwa sang ratu sedang memulihkan dirinya tapi dengan kekuatan yang seperti itu mungkinkah sosok sang ratu yang dikabarkan itu sudah pulih dengan sepenuhnya ucap seseorang ah apa sang ratu ucap orang yang lainnya dengan wajah yang terkejut dan cerita pun berakhir sampai jumpa di episode selanjutnya biji selasih ditanam pak tani terima kasih yang udah join disini selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih